Oke teman-teman semuanya, kali ini kita call job, agak jauh dari rumah, sekitaran 7 kiluan dari rumah. Sampai 8 kilo, jadi daerah yang akan kita datangi namanya Naga Bulun ya, jadi ada kisahnya dipenangkan Naga Bulun ya, saya mengangkat kita datangi, ada 3 buah TV-nya, nanti kita akan bagikan proses perbaikan TV-nya, namun bagi yang berusakannya itu, saya upload mungkin, atau saya share, tapi kalau yang sudah saya share, kan kita berikan, Itu itu, ikuti terus ya, perjalanan kita service TV ke 5 kiluan dari sini. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada teman-teman Tidak ada TV-nya Nyalah Mati Nyalah mati Nyalah mati Jadi kesimpulannya Tidak keluar Jadi Dia TV-nya blank Kemudian dia mati Kemudian nyalah lagi blank Kemudian dia mati lagi Dan setelah dia mati juga Ternyata ada Kapasitor SMD Pada rangkaian metrik RGB Ini kelihatannya Sudah gosong Kelihatan ya Berarti misalnya itu Dia ada di Tegangan 200 pol atau 180 Atau penguat videonya Kalau masalah dia tidak keluar Kita akan cek Nanti disini ada RPS Biasanya ada RPS Ini RPS Kita akan cek dulu Kita akan ukur Resistornya Resistor Resistor viewsnya Ini tegangan 200 pol Nyalah tulisan 200 Nyalah RPS Kita akan ukur Kita lagakan dulu Multitasernya Robi hitam dan merah Supaya kita tahu bahwasannya Masih fungsi ya Oke Kita akan lakukan Ternyata Ternyata Apakah itu teman-teman Ini yang mengakibatkan Tegangan Selat-selat Provolnya itu Tidak nongol ya Sampai ke Elko ini Elko 4,72 Setengah Ini ada Dioda Kemudian Elko Ini disebabkan Bisa jadi Karena Tadi ini teman-teman Ada kapasitor SMD nya Gosong ya Bisa jadi IC Driver Penguat Videonya Rusak IC Penguat Videonya Ini Bisa jadi Dulu Saya Tapi Ya Gak tahu Kalau Kita belum Ganti dulu Kapasitor SMD nya Ini Kemudian RFUS nya Ini Untuk itu Kita akan Coba Ganti dulu RFUS nya Dan Kapasitor SMD Ini Tapi Kita gak Punya Kita akan Coba Dengan Kapasitor Lainnya Dulu Kapasitor Keramik Sebagai Gantinya Nah ini Dia Teman-teman Komponen Yang rusak Sebuah Resistor RFUS Dan Kapasitor SMD Dia Sudah Short Ini Kita Gongkar Tadi Pecah Sudah Terbakar Kemungkinan Besar Yang Mengakibatkan RFUS nya Jadi Rusak Sehingga Sehingga TV Jadi Berkendala Seperti Tadi Ya Amarnya Blank Lalu Protect Blank Protect Begitu Ini Ini dia RFUS nya Sudah Putus Jadi RFUS nya Kita Ganti Dengan Induktor RFUS juga Sebenarnya Tapi Lebih besar Karena Kita Tidak Yang Sama Dan Untuk Kapasitor SMD Yang Tadi Karena Kita Tidak Ada Yang Sama Kemungkinan Kalau Kita Cari Di Toko Atau Kita Beli Di Toko Bukan Dicari Ya Dicari Ada Kalau Dibulihin Kemungkinan Besar Akan Sulit Ya Jadi Kita Ganti Ganti Saja Dengan Kapasitor Keramik 6812 KV 齁 KV nah jadi harus pandai mensiasat ya enggak harus dengan komponen yang sama tetapi jadi fungsinya tetap sama karena kapasitor itu banyak jenisnya ya dan harus pandai-pandai menggunakan komponen yang ada teman-teman jadi saya harap ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya kalau mendapatkan kerusakan yang sama seperti ini kemungkinan besar kapasitor keramik itu rusak karena mungkin dia tidak terlalu kuat seleranya mungkin dia longgar-longgar sedikit sehingga pijar jadi dia terbakar dan short sehingga merusak resistor viewsnya oke jadi seperti itu kita akan coba nyalakan tv-nya dan akan kita lihat apakah IC driver ampli buat penguat videonya itu rusak juga atau hanya komponen yang ini aja oke kita akan nyalakan tv-nya kita akan langsung operasi pada elko 250 pol yang 4,7 UF 250 pol oke sudah nyala tegangnya sudah hadir 195 volt lalu kalau sudah seperti ini jelas di elko ini juga pasti hadir ya nah yang tadinya nol ya karena airquisnya ini tadi putus sekarang sudah hadir 195 volt seperti ini seperti tidak kontek lagi kita akan cek hasilnya seperti ini teman-teman tv sudah menyala dengan normal kita akan tunggu beberapa saat kita akan pastikan kapasitor kerampik yang biru tadi itu memang aman-aman saja yang nggak panas oke ya sudah kurang lebih setengah jam kita akan pegang kapasitor kerampik ini dan tidak panas kita akan pegang kapasitor kerampik ini dan tidak panas IC-nya juga tidak panas jadi aman-aman ya nah seperti itu teman-teman c908 tadi yang terbakar kita gantikan dengan kapasitor keramik yang model seperti ini nah 6812 kidefon nah seperti itu semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati